01 , 01 , 01 , 01 yo coy balik lagi bersama gue dan kali ini kita tidak akan membaik con EM BARANG karena barangnya sudah di unboxing sebelumnya dan kali ini kita akan membahas D מצ C02 atau 02 driver Ini kenapa driver karena dia ada tambahan tambahan gitu, jadi kabel atas sama cuma diganti jadi driver baru gitu, ada kartanya diganti jadi driver baru tapi kita bukan cuman bahas 1-0-2 doang ya, kita bakal bahas si 0-1 itu dari awalnya itu varonform ini yang keduanya itu ini, ini signing hopper, cuman yang signing asal hoppernya gak ada ini ini yang gak tau gimana, dan yang ketiga ini si metal cluster hopper metal cluster hopper, nah baru si 0-2, selain 0-1 juga kita bakal bahas 1 lagi DX itu DX si, apa sih ini? Tauser, Kamen Rider Tauser ya saya dibilang kayak rivalnya si Aruto sih ya, tapi sekarang katanya sih sering kalah setelah tanpa basa-basi lagi, langsung kita lanjut ke bagian berikutnya, goy! oke, inframe udah ada 0-1 drivernya ya, ini posisinya belum gue nyalain karena kalau gak salah dia tiap mau hands-in harus dinyala matikan ya karena kalau misalnya nyala udah hands-in, mau hands-in yang lain jadi error rise kalau gak salah bisa dilihat, ini ada 0-1 drivernya, ini ada sopubi-nya 0-1 ya, biar kayak pajangan aja cuy biar satu tema gitu, anjay! kita gak bakal bahas detail kayak figurnya, langsung kita nyalain aja DX karena DX pasti udah pada tau kali ya, kalau DX DX itu karena yang penting itu bukan detail atau ini ya, kalau menurut gue sih kayak penting suara sama fiturnya sama gitu 0-1 driver nah nyalainya gitu, nah cara hands-innya itu nih kita coba dari yang form ini ya, 0-1 rising hopper nih, dia dipencet dulu ini ya tuh, jump normalnya kita harus gini dulu nih tuh, kalau udah authorized dia musiknya bakal muncul musiknya kayak gini aja nih, langsung nih, ininya gini aja masukin tuh, itu ada suaranya jump to the sky turns into rider kick hanggay dia, kalau ini hitatsunya, kalau gak usah dia tinggal digini aja nah, bisa juga dia kalau digini nih, ini kan pakai ini nih signing hopper tuh, bit rise bite rise bite rise kill of rise mega rise kayak memori ya tuh, udah mega giga tuh, terakhir tera ya tuh, terakhir tera ya nih, kalau ditambahin lagi gak bisa tetep tera nah, pas udah itu kita pencet lagi itu jadi kayak audisional fisapsu gitu istilahnya mau kekuatannya segimana gitu satunya kita tunjukkan rising tera impact oke, buat rising hopper mungkin itu aja kita langsung ganti ke yang lain ya kita cobut coba, kita coba dulu langsung outrise tanpa dimatiin dulu bisa apa enggak nih, kita outrise dulu tapi jangan lupa pencet dulu progres kinnya bisa ya ternyata ya bisa ya ternyata ya when it's sign darkness fade anjay kak ketika aku bersinar kegelapan hilang anjay kita coba ininya hit satunya dulu shining impact shining impact ya ini namanya ya kita coba lagi kita coba lagi pakai ini langsung tera aja ya langsung tera aja ya bedanya mungkin ada di jumlah ledakannya kali ya tuh tera kan ledakannya jadi 6 mungkin kalau dikurangin ya jadi 5 kayak misalnya giga jadi 5 mega jadi 4 kayak gitulah kalau di tes satu satu juga lama sih cuman kayaknya gitu deh sistemnya gitu ya cuman beda di berapa kali kita nge-scan progress key lagi oke shining impact beres kita coba ke metal cluster hopper oh iya harusnya tuh tadi jangan langsung dicabut ya dia tuh kayak nge-scan progress key giniin aja nih tuh langsung bisa dicabut gak perlu pakai usaha gitu nah kali ini si metal cluster hopper yang katanya it's high quality tuh ini tuh bayangan guanya aja keliatan cuy anjay bener-bener metal ya anjay atau mirror cluster hopper kita pencet dulu progress keynya eh authorize dulu ya eh nah harus di tekan progress keynya dulu baru di-scan juga sama jadi kayak ada dua tipe ya ntar ini kayak ngalangin jeroannya nih pas ininya kita tekuk baru metal crush keluar dia anjay gue paling seneng ini sih kayak ini aja it's high quality anjay kayak kalau Zaya tuh yang presented by Zaya kayak promosi ininya perusahaannya tuh kerasa anjir sama formnya juga paling demen ini sih kayak ada nano-nano nano-nano armor gitu jadi kayak kalau di Avenger itu jadi kayak iron spider gitu jadi kayak belalang-belalang kecil jadi nyatu jadi armor ya kita coba ininya ininya metal rising impact namanya jenis ya nah cuman gue bingung nih kalau kita scan pakai progressnya gimana karena ada ininya cuy kayak giga rushnya tuh nggak bisa coba kita kepinggirin dulu kali ya kali aja bisa nih coba tekan bisa nggak ya soalnya ini kayak nggak ditutup ini oh bisa buat racing apa metal cluster hopper racing lagi metal cluster hopper mungkin itu aja bedanya kayak cara hensinnya ya yang ininya tuh dia butuh dulu ditutup gitu kayak buat progressnya gitu kayak sentuhan akhirnya ini harus ditutup kita langsung keluarin dan ternyata pakai tera race juga bisa ya dia ininya gini ini ini kan kayak belalang gitu kalau dibuka tuh ini rangka belalangnya ini jadi kepala ini cuman jeleknya kalau misalnya lagi gini ini kepalanya kebalik cuy ya cuman namanya bisa di flip gini kan jadi ini kepalanya bener oke sekarang kita lanjut ke final formnya ya gua nggak begitu paham ini beneran final form apa enggak karena banyak yang debatin katanya desainnya terlalu simple atau apa cuman kalo katanya sih ini ini bener final formnya udah diumumin ya ini ada dua partisi ya satu ini ini kayak buat di beltnya gitu dan ada progress skinnya tentunya ya dia progress skinnya kayak lebih ada glitter-glitternya gitu ya cuman kata gua jadi jelek cuy jadi kayak malah murah anjir tapi nggak tahu sih selera orang kan beda-beda cuman menurut gua kalo glitter-glitter gini banyak warnanya gini jadi kayak keliatan malah murah kalo buat gua sih tuh kan kayak si metal poster hopper kan bagus nih tuh tuh ini ini apalagi keren cuman berisik doang dia dan kalo mau hands-in jadi yang 0-2 ini nih itu kamera dari 0-2 kita harus pinggirin ini udah yang kita perlu lakuin adalah ininya kita cabut eh kayaknya mesti di iniin dulu deh didorong pake progress skin dulu tuh ternyata bisa dicabut cuy ini ada kayak klip klip-klipnya gitu ya yang disimpen nah si part tambahan buat 0-2 ini nih gua ini deh gua tunjukin deh ini tuh dia ada lubang nih disininya nih tuh luar liatkan lagi nah ini ya nah itu tuh dia dimasukin ini kayak insert buat dimasukin aja gitu ya kita bakal coba masukin langsung aja ya ya ini ya dulu nih ini yang pertama-tama ininya dulu nih ya tuh yang ngadep ininya dia masuk ke ini tempelin ke ini tempelin ininya dulu ternyata kalo misalnya ininya dulu gak bisa ya nih oh langsung ada suara kayak suaranya gitu ya nah ini ini kalo misalnya angle kameranya jelek ininya jadi kayak gak keliatan logonya cuy nah ininya kita kesinin dulu nah posisi awalnya gini si buat 0-2 ya eh 0-2 0-2 0-2 apanya nggak apa hopper ya oh enggak ada dia cuma ada tulisan kamera 0-2 doang ya kirain kayak misalnya the next hopper lah atau apalah cuman kayak gini nih progressinya kayak keliatan terlalu keliatan menurut gue kayak terlalu keliatan mainan banget gitu nah dia tuh nggak di scan authorize ya jadi kayak gini nih langsung gini aja oke nah kayak gitu dia baru aja datanya kita tekan dia tuh dia suaranya 0-2 jam ya 0-2 jam eh aduh kenapa 0-2 jam 0-2 jam oke sampai tanpa harus di authorize dia udah ke beda sendiri ya mungkin kayak mau nunjukin ini teknologi baru loh 0-2 jam jangan masukin aja sampai berhenti cuy suaranya banyak bacot banget gua jadi terhadap huah muncul tidak gagas gagas �� kita pun club ningangan esos santai tidak ulang belum nyalain lagi kita coba sekali lagi buat hands in semoga berhasil dan suaranya keluar suaranya it's never over kayaknya gua tau deh kenapa suaranya it's never over karena biasanya kan kalau final form itu dia didapatnya pada saat di titik terendahnya si rider itu ya kayak mungkin ngiranya apakah ini semua akan berakhir dan si beltnya menjawab it's never over alay banget ya alay banget gua menyimpulinnya kita coba ini ya namanya zero two big bang ya tuh bisa dilihat ini logo si kepala zero two nya ya dan dia ini juga nyala nih kan kalau yang lain kalau gak salah gak nyala deh itu yang lain gak nyala tapi dia nyala ini juga kita coba scan-scan gitu ya terarise gitu bisa gak ya bisa juga terarise gitu ya bisa juga ternyata suaranya ini juga tadi bisa dilihat ya kayak ledakannya disini juga ada ledakannya kalau kata gue ini beltnya attachmentnya simple cuy gak perlu pake macem-macem cuman ininya kayak gak nyangka aja ternyata ininya bisa dicopot anjay keren keren ini kayak ini ya Iron Man tau kalau diperhatiin-perhatiin evolusi Iron Man kan awal-awal akreaktornya bulet nih akreaktornya terus jadi bentuk model kayak gini nih kayak segi 6 gitu segi 6 cuman gak simetris gitu ya segi 6 ya ini juga zero one sama cuy kayak akreaktornya Iron Man anjay tapi gak berhenti disini videonya kita bakal coba pake si Tauser Progress Key atau Amazing Carcassus cara nyopot Progress Key juga sama diginiin dulu alright coba bedanya ya harus diliput gini kita coba si Great Horn ya Cuman Autorize-nya cuman yang bunyi ininya doang lho salah salah hands-innya kita ulang ya emang agak tricky sih kalau misalnya ini zero one Gabuni gabuni bikinnya gak bunyi anjir kalau buat si Tauser gagal ya gak bunyi kita coba si Rising Hopper orang tau kali aja ada suara baru gitu atau mungkin bisa dipake gitu buat si Rising Hopper juga tetep ya cuy gak bisa nih coba gue nyalain ulang deh kita coba nih kita coba nih pencobaan kedua sama aja sih cuman gak ada gak ada kata-kata Progress-nya ya karena emang beda seri mungkin ini kan zero one kalau ini kan harusnya buat zero two ya hmm kayaknya yang lain juga bakal bernasib sama deh gak bakal ada ini ada bedanya gitu kita coba balikin ke bentuk ini ya bakal coba bakal coba ke bentuk zero one driver lagi dan tinggal ini ya nih ini ketemu atas ini ketemu bawah ala kagok banget ya ala kagok banget ya kita seolah bakal coba si Stowser nih coba Stowser coba Stowser bait great horn auto rise great horn great horn Ternyata progress kirinya Zaya juga bisa dipakai ya ke Zero One Dan menurut gue sih ininya lebih bagus nih pinggirannya ya Kayak lebih kesangar aja ya Kita coba Terra Rise nya ya Pake Racing Hopper aja Sama ini Giga Rise Tauzer Giga Impact Nah oke untuk si Zero One Driver Itu aja mungkin Kita bakal lanjut lagi ke si Tauzer sih Kita bakal cek juga nih Belt Tauzer nya Bakal cek juga apakah si Progress kirinya Zero One itu Bisa masuk apa enggak ke si Tauzer ya Kita lanjut ke bagian berikutnya Kui Oke disini udah ada Belt Tauzer nya ya Kita bakal coba pake progress ki si Zero One Sampai si Zero Two Cuman untuk parts nya nih Kayaknya gak bisa pake part si Zero Two yang ini ya Tapi coba Bakal gue coba dulu sih Lagi bisa Oh gak bisa Ininya Celah ininya kekecilan buat si Tauzer Right Kita bakal handshin punya si Tauzer nya dulu Ini bisa dilihat Amazing Apa ini Arsino Kayak Amazing Rhino gitu ya Type nya Zetsumetsu Evolution Ini kayak buat di bagian kiri Belt Tauzer nya ya Dan ini tadi juga udah dicoba sih Amazing Caucasus Berarti Brick Horn Bedanya kalau ini dia bisa di Kalau dipencet Ininya ngebuka Nah Brick Horn Dan kalau si Zetsumetsu Evolution nya Dia gak ada Tombol apa-apa Ini kayak Cuman gumpalan Plastik aja ya Oke Kita coba nyalain dulu Tauzer driver nya Mana nong-nong apa nih Mana nong-nong apa nih Njai Nih kerjain sama belt gue Kayaknya masanya kebalik gue Masanya kebalik cuy Sorry sorry Pantasan aja gue Congkel-congkel Ini kok gak ada ya Tauzer driver Tauzer driver Biar tau kebalik atau gak Tauzer driver nya Dia ada speaker nya di atas gitu ya tuh Lobang speaker di atas ya Berarti ini bagian atas Oke Zetsumetsu Evolution nya Kita masuk ke kalian Zetsumetsu Evolution Zetsumetsu Evolution Kayaknya emang cuman buat Progressive ini aja ya Karena gue belum pernah lihat lagi Dia pake Progressive yang lain Kalau misalnya di ini Yang ini juga sih Gue belum pernah tau Saya pake progressive lain sih Cepet kan Kita masukin aja Dia tadi Kayak ininya Perfect rise ya Tuh Ininya kayak Jadi mau kasih tauzer gitu ya Cuman jeleknya Tauzer ini Menurut gue Ntar deh Gue jelasin ininya Pokoknya dia Kayak udah ditulis di sono Jadi gak bisa dipake yang lain nih Kita coba Zetsumetsu Evolution dulu Tauzer distruction Tauzer distruction ya Coba kalau kita tekan sekali sama gak Tadi kan kita tekan dua kali Tauzer distruction Sama ini sih Oke Coba kita tiga kali ya Sayang banget sama Jadi suaranya Jadi suaranya gak kayak Kayak gak ada inovasinya cuy Kita coba pake si Rising Hopper Mungkin Tuh yang gue bilang tadi jeleknya tuh Dia ininya Udah ada Defaultnya gitu ya Jadi kalau misalnya kita pasang muka si Zero One Ini yang kayak gini Ini misalnya Metal Cluster Hopper Mukanya pasti bakal ketimpa Kita coba dulu ya Great Rise ya Ininya ya Cuman gak ada suara Rising Hopper ya Wuh Gue tau nih Gue bakal coba akalin Kita Outerize dulu Baru kita masukin Ke Beltauzernya ya Kita coba Nih Ini kita nyalain dulu Zero One Driver Nah Baru kan Baru ya Dia ada suaranya ya Coba kita hit satunya Rising Great Rise Rising Great Rise Oke kita bakal coba si Shining Gak authorized ya By the way Tadi gue gak authorized nya Gak perlu ini ya Gak perlu Zero One Driver Dinyalain cukup Tekan aja Ininya Buat nge-trigger ininya nih By the way Harus ditopkan ini dulu Nah kayak gitu Oke Jadi gak perlu Dinyalain kalo misalnya Pengen nyoba-nyoba gitu Kita coba hit satunya Shining Shining Great Rise Oke Untuk Shining Hopper gitu aja Sekarang kita coba si Metal Cluster ya Everybody jump Authorize Great Rise Great Rise Great Rise Radangan matching ya Kalo si Metal Cluster ini Jalan duluan Suaranya Tapi Bagus sih Jadi kayak gak Bisa ngeganggu gitu Kita coba Hit satunya ya All right Cluster Hopper Sebetulnya Nah pribadi Kalo nih pribadi Kita coba sih Camereta Camereta Zero Two Zero Two Chunk Zero Two Chunk Zero Two Chunk Hehehe Authorize Authorize Tar臣 Tidak Kalo Tidak A más Tidak Tidak G museums Mmm Sebetulnya Tidak Segetulnya Meen Hai Kamen Rider Zero to Hai kita coba hai 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 alright untuk progress key ke Bowser driver juga udah semua ya kita udah coba henshin ke semua device si Bowser driver sayangnya disini hai 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 alright sayangnya progressinya cuman ini aja ya yang penting kan 01 lengkap enggak lengkap sih kayak cuman form-form pentingnya aja sih rising hopper terus signing hopper evolusi hopper gitu deh saya hopper metal cluster Hai dan 02 dan si Kamen Rider Tauser Oke itu aja untuk review enggak review enggak ya review sih hahaha untuk review dari ZX0 beberapa dari ZX01 kita lanjut berikutnya kuih kita udah ngetes-ngetes semua progress key 01 dari yang mulai basicnya si rising hopper terus signing hopper signing jump signing hopper atau si dan si metal cluster sampai ke yang ada di depan kita kita sekarang yaitu si ZX02 kalau menurut gua sih pendapat pribadi gua tentang penopomnya si ZX01 yang jadi ZX02 ini kayak bagus simpel aja gitu kayak nggak kayak Rider Rider Heisei S2 yang menurut gua kayak ribet-ribet nggak penting cuy kayak tiket gitu jualan kartu gitu apa-apa ini si ZX02 ini evolusinya si ZX01 ini kenapa gua tunjuk ZX01 karena kan evolusinya ZX01 ini mengingatin gua kayak ke Agito signing atau face blaster ya karena kan dari base form-nya cuman kita ditambahin dikit simpel tapi bagus sih cuman face blaster gua nggak suka sih cuman kayak beda warna udah gitu beltnya kosong nggak dah handphonenya handphonenya pindah ke blasternya malah lebih seneng ke Axel form-nya sih kalau si ZX02 ini menurut gua kayak keren banget sih sebenarnya cuman gua nggak tahu juga nih dia final bossnya bakal lawan siapa entah si Tauser atau si Kamen Rider Arc ya kalau nggak salah ya Arc Zero ya kalau nggak salah ya ntar kalau misalnya ada DX Arcnya emang gua bakal gua review lagi ya cuman kayaknya sih review-nya nggak bakal lama deh karena fiturnya dikit tadi aja Zero-an cuman gitu-gitu doang ya menurut gua fiturnya kurang sih kayak rider-rider jadu gitu biasanya kan kalau rider-rider sekarang fiturnya banyak sih emm kayaknya videonya segitu dulu aja ya jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe jangan lupa juga subscribe-nya kalau bisa share juga biar tembus 1000 subscribe karena gua bakal deep away kontra main zero kayak di video-video si Deno kalau salah itu yang bakal gua deep away ya sampai jumpa di video berikutnya dan anjay kuih kuih